Inilah panel-panel penangkap panas sinar matahari yang mampu menyimpan panas dan diubah menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS Cirata Purwakarta, Jawa Barat. Panel penyimpan panas ini setelah diolah akan mampu menghasilkan energi listrik hingga 1 megawatt. Untuk proyek masa depan ini, pihak PT Pembangkitan Jawa Bali Cirata mendapat suntikan dana segar dari Bank Dunia sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat, serta 28 miliar lainnya dari PLN. Direktur utama PLN Sofian Basir mengatakan, Tahap awal listrik yang dihasilkan dari PLTS Cirata hanya dihususkan untuk research atau penelitian, serta memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di sekitar Waduk Cirata. Ini adalah PLTS yang dimanfaatkan untuk penerbangan research and development, tapi research and development bukan hanya internal talent saja atau PGB saja, tapi dalam pengoperasian juga tetap masuk kepada masyarakat. Haji Uci Sanusi, Kepala Desa Padas Mekar, Tegal Waru Purwakarta, Jawa Barat mengaku, adanya pembangkit listrik tenaga Surya Cirata akan meningkatkan roda pembangunan di desanya. Research yang saat ini dilakukan PT. Pembangketan listrik Jawa Bali Cirata, dua tahun ke depan diharapkan akan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan kondisi dan teknologi yang lebih besar lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Roni Agustiar, Badar TV, memberitakan.